hai hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat gemblong yang super empuk lembut banget empuk dan lembutnya tahan seharian kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 290 mili santan kental kemudian kita masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus sampai santannya hampir mendidih santan ini saya dapat dari dua saset santan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 290 mili setelah santannya hampir mendidih kemudian angkat lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 390 gram tepung ketan putih setara dengan 39 sendok makan setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan 390 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata ingat kelapa parutnya setengah tua dan bagian putihnya saja ya teman-teman kalau ada adonan yang menggempal pecahkan lanjut aduk-aduk sampai seluruh adonan benar-benar tercampur dengan baik setelah seluruh adonan tercampur dengan baik seperti ini selanjutnya masukkan santan panas dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk nah untuk santannya ini tidak perlu sampai mendidih cukup hampir mendidih saja setelah seluruh santan panas masuk lanjut kita uleni menggunakan tangan uleni sampai tercampur dengan baik dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih nah ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik adonannya tidak lagi lengket di tangan tekstur adonannya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya teman-teman selanjutnya ambil sedikit adonan sekitar 50 gram kemudian kepal-kepal sampai padat lalu kita bentuk disini saya bentuk lonjong untuk bentuknya bisa diganti dengan bulat ataupun sesuai selera lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk setelah seluruh adonan selesai selesai dibentuk ini siap kita goreng dan ini minyaknya sebelumnya sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil dan ini minyaknya sudah benar-benar panas lalu masukkan adonan ke dalam penggorengan kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil setelah adonannya kokoh seperti ini kemudian kita balik lanjut kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil kalau adonannya sudah berubah warna tidak perlu sampai kuning kecoklatan supaya nanti warnanya cantik ini sudah matang kemudian angkat lalu tiriskan lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng nah ini dia penampakan gemblong yang sudah selesai digoreng warnanya tidak begitu coklat dan juga tidak keemasan supaya nanti hasil gemblongnya cantik ya teman-teman lanjutnya kita buat baluran gulanya atau lapisan gula siapkan panci lalu masukkan 100 gram gula merah dan 100 gram gula pasir 1 helai daun pandan setengah sendok teh garam 150 ml air lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil biarkan dulu sampai airnya mendidih setelah airnya mendidih kemudian aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut ini tetap kita aduk-aduk kita masak sampai airnya mengental setelah airnya mengental seperti ini lalu masukkan getas atau gemblong yang sudah kita goreng sebelumnya kita masukkan semuanya aduk-aduk terus sampai air gula atau air karamelnya ini menyusut dan meresap ke kuenya setelah mulai meresap atau menyusut seperti ini kemudian matikan api kompornya lanjut kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar mengering untuk tekstur gulanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing nah ini gulanya sudah mengering ini sudah bisa kemudian angkat nah ini dia kue gemblongnya sudah jadi kue gemblong ini rasanya dijamin super duper mantul super duper juara super legit super gurih ini enak banget teksturnya super duper empuk banget lembut empuk dan lembutnya tahan sampai seharian ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya